Menyambut bulan Ramadan, relawan sahabat Ganjar mengadakan kembali kegiatan Bazar Murah Sembako di Kabupaten Garut. Dengan beragam rangkaian acara, tujuan diadakan kegiatan ini untuk mengenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat Garut. Zona Ramadan Ganjar Pranowo yang diadakan oleh sahabat Ganjar berlangsung meriah di lapangan sepak bola Rancabango, kecamatan Tarogongkaler, Kabupaten Garut pada hari Sabtu. Untuk mewarnai kegiatan di bulan puasa kali ini, sejumlah rangkaian acara dihadirkan. Mulai dari Bazar Murah Sembako Ramadan, Festival UMKM, hingga pembagian door prize dan takjil kepada masyarakat menjelang buka puasa. Agar acara semakin meriah, dalam rangkaian acara juga dihadirkan hiburan melalui penampilan seni keagamaan lewat Kasidah dan Marawis. Ketua DPC Kabupaten Garut, Renni Marleni mengungkapkan seluruh masyarakat menyambut hangat adanya kegiatan ini. Kami mengadakan acara bazar di Garut dalam acara pengenalan Pranowo. Jadi kami mengadakan kegiatan ini buat semangat kami buat mendukung pagannya menjadi presiden berwarna. Salah satu peserta Bazar Murah Sembako Ramadan mengucapkan terima kasih kepada sahabat Ganjar karena sudah membantu untuk memberikan ketersediaan pangan selama bulan Ramadan kali ini. Ya seru sih buat lumayan mengisi waktu sambil ngeboburit buat keluarga. Murah, banyak. Ya lumayan aja gitu. Terima kasih untuk sahabat Ganjar. Semoga sehat selalu, berkah, diberi kesehatan. Semoga terpilih menjadi Bapak Presiden di tahun 2024 ini. Rangkaian kegiatan zona Ramadan Ganjar Pranowo di Kabupaten Garut ini ditutup dengan pembagian takjil kepada masyarakat yang melintas di sekitaran Jalan Ranca Bango. Hal tersebut dilakukan agar silaturahmi masyarakat dan sahabat Ganjar terus berjalan baik sampai 2024 mendatang. WDK! Yang benar! WDK! Siapa ganjar? WDK! 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 WDK!